Intro Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Hari ini Kamis 16 Februari 2017 Kemarin hari Rabu 15 Februari 2017 Itu merupakan hari yang bersejarah bagi masyarakat DKI Jakarta Mengapa demikian? Karena telah terlaksana pilkada Banyak orang berbondong-bondong, antusias untuk mengunjungi TPS-TPS terdekat Dan kemudian menentukan pilihannya Tidak peduli siapapun yang mereka pilih Tapi yang jelas mereka pasti berdoa Pasti berharap bahwa pemimpin yang akan terpilih nanti Itu sungguh-sungguh pemimpin yang mampu melaksanakan amanat rakyat Mampu untuk menyejahterakan rakyat Memberikan keselamatan bukan hanya janji-janji yang kosong Keselamatan mungkin dalam artian keselamatan bagi para pekerja yang menganggur Keselamatan mungkin bagi anak-anak yang terancam butuh sekolah atau tidak bisa sekolah Keselamatan mungkin bagi anak jalanan Dan tentu itu semuanya butuh uang Butuh biaya Butuh sesuatu kebijakan-kebijakan yang bisa membuat Masyarakat itu menyadari Bahwa pemimpin yang sungguh-sungguh melaksanakan atau mendengarkan nurani dari rakyat Rupa-rupanya pemimpin yang demikian juga diharapkan oleh Petrus Dan murid-muridnya dan juga orang-orang di sekitar Tuhan Yesus Mereka ingin agar Yesus itu mampu memberikan keselamatan pada mereka Keselamatan secara fisik dari penjajahan bangsa Romawi Keselamatan menjamin mereka untuk mendapatkan kemakmuran Harta benda dan sebagainya Tetapi Yesus bukan pemimpin yang seperti itu Dia adalah Mesias Ya Dia memang Mesias Tetapi bukan Mesias yang menjanjikan kekayaan Menjanjikan uang, kedudukan, kekuasaan Bukan Tapi Mesias Yang mengajak pengikutnya Untuk mau setia Di jalan salib Yesus lah Mesias salib Maka kemudian Petrus Tidak setuju dengan hal ini Dan menarik Yesus Kemudian Memberitahukan Yesus Supaya tidak mengatakan bahwa dia harus menderita Dia harus disalib Dia harus mati Dan Yesus marah dengan Petrus Menegur dia Enyalang kau Setan Saudari-saudara terkasih Apa yang terjadi pada saat sekarang ini Mungkin Juga Terbersit Atau Berdasarkan juga Apa yang dialami oleh Petrus dan teman-temannya Pada waktu itu Sekarang ada banyak sekali teologi sukses Yang mengesampingkan Soal penderitaan Bahwa orang sukses Tidak boleh menderita Dan Tuhan Yesus Memberikan jalan yang sebaliknya Maka pilihan bagi kita adalah Kita mau mengikuti Pemimpin yang bagaimana Pemimpin yang sungguh-sungguh Dia Mengusahakan Kekayaan bagi Anda Mengusahakan kemakmuran Tapi melupakan Proses penderitaan Atau seperti Tuhan Yesus Yang mengagungkan Teologi salib Teologi Penderitaan Pilihan itu Ada di tangan kita masing-masing Kita mau selamat Karena apa Karena Kesuksesan Kekayaan Atau karena Kristus Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton